Intro Hai pemirsa apa kabar kembali anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita produksi VOA Saya Ariadna Budianto Dan saya Virginia Gunawan Kali ini kita langsung berada dari Alexandria Old Town di Virginia Nah ini sebuah area kota tua ya Tapi kita ajak anda untuk main agak ke tepi sungai nih Agak ke tepi sungai Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang di Amerika yang beralih dari urban Atau dari daerah perkotaan, tengah kota menuju ke pinggiran pemirsa Terutama daerah-daerah yang bisa berkegiatan luar ruangannya tuh banyak sekali Jadi pandemi ini sebetulnya menarik pemirsa Di satu sisi banyak orang yang kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan Tapi di sisi lain ini justru malah membuka peluang Dan banyak sekali orang yang justru malah memilih untuk quit Keluar dari pekerjaan ya Bahkan bulan April lalu Ini tercatat rekor ya Pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir terjadi mass quitting Atau resignation Besar-besaran ya Mereka keluar dari kantor mereka Nah kira-kira apa saja sih yang dikerjakan mereka setelah keluar dari kantor kan Tentunya mereka tetap harus bekerja ya Betul Selain itu kita juga akan melihat sebuah liputan soal profesi sebagai kontraktor di Amerika Serikat Yang dilakukan oleh diaspora Indonesia Saat pandemi, Lipika Ramaswamy bekerja dari rumah di Austin, negara bagian Texas Sebagai analis data untuk perusahaan di San Francisco, negara bagian California Ia menumpang di rumah kakak sambil menunggu pandemi berakhir Pandemi belum kunjung berakhir Dan akhirnya ia mundur dari perusahaannya setelah diminta kembali berkantor di San Francisco Kisah Lipika, pekerja sektor teknologi mencerminkan pengalaman banyak pekerja di Amerika Serikat selama permukaan kembali perekonomian Dengan meluasnya vaksinasi Selama April hampir 4 juta pekerja, sekitar 2,7 persen angkatan kerja berhenti dari pekerjaan mereka Menurut catatan Departemen Tenaga Kerja AS Ini adalah angka tertinggi dalam 20 tahun Kejenuhan dan keletihan meningkatkan angka ini Terutama di antara pekerja di garis depan dan pekerja sektor lain yang tak bisa dilakukan dari rumah Kim Frankel misalnya akhirnya meninggalkan pekerjaan sebagai kepala sekolah di California Untuk pindah lebih dekat keluarga di Tennessee Pandemi membuat pekerja teringat kembali mengenai apa yang patut menjadi prioritas hidup Menurut pimpinan sebuah perusahaan konsultasi kepuasan kerja Berespons perkembangan ini perusahaan pun harus menyesuaikan Dan lebih fleksibel membolehkan kerja dari rumah Mulai Oktober raksasa elektronik Apple misalnya membolehkan telework atau kerja dari rumah 2 hari sepekan Pandemi terus mengubah kultur perkantoran dan sedikit mengalihkan perimbangan kekuatan ke pekerja dibandingkan ke pemilik usaha Demikian laporan tim VOA Seto Cahyono dan Rose adalah sepasang suami istri yang memiliki perusahaan konstruksi bernama M&M Building Solutions Sebagai general contractor, punya kru Kru nya itu beda-beda Ada kru yang flooring, ada kru yang plumbing, ada kru electrical Di sini itu tiga yang paling penting itu electrical, plumbing, dan AC HVAC Itu mereka yang kru yang kerja They have to have licenses to do those jobs So I cannot just send anybody Untuk belirin plumbing If they don't have a plumber A license Jadi tidak sembarangan juga memperkerjakan orang ya Harus ada izin khusus Untuk melakukan renovasi pun ada beberapa hal yang sebelum dilakukan Harus mendapatkan izin dari dinas kota setempat Ini tadi kan kitchen sink ya Dan kitchen sink ini kalau mau dipindah ke daerah tempat lain Karena struktur yang beda Itu plumbing Jadi dua-duanya ini harus punya license mereka Dan kita juga harus minta izin Permit ke county Di tengah proses untuk mewujudkan impian para pemilik rumah Kadangkala muncul hal yang menjadi tantangan tersendiri So yeah, some of the talents could be like You have a plan You agree on a contract And then once you actually start doing the job You realize Some of the things that you promised The client that you were gonna produce May not be achievable Based on you know Like the structure of the house Or there could be any type of reasons Sebagai pemilik rumah yang juga klien dari Seto dan Rose Elizabeth Valdes mengatakan Ada hal penting yang harus dilakukan The important thing with construction always is Communication between The contractor and The person that needs For example me Fun thing about This business is Breaking things down Yeah Nah Lumayan juga Oke sampai disini dulu edisi kali ini Saya Irvan Ihsan Dan juga Dania Iman Sampai ketemu lagi Bye-bye Thank you Nah ini kita duduk di atas batu Ceritanya kita mau jadi Mason gitu ya Oh kamu mau beralih karir ya Ya Kayak banyak orang di Amerika Serikat ya kali ini Jadi memahat batu Nah iya Jadi ada hal yang menarik Pemirsa menurut sebuah survei Untuk orang-orang warga di Amerika Di usia 40 tahun ke bawah Itu satu dari tiga orang Kepengen berganti karir Selama pandemi ini Iya Nah menarik sekali Kita akan bahas dalam segmen selanjutnya Tapi sekarang istirahat dulu Tetap di dunia kita Pemirsa masih dalam dunia kita Dan kali ini kita mau jawab pertanyaan Langsung dari pare-pare Sulawesi Selatan Halo Halo dunia kita Agak karebah Nama saya Anis Tiriris Dari kota pare-pare Saya mau tanya nih Apa di Amerika Banyak orang yang ganti profesi Atau banting setir karir Sejak pandemi Terima kasih Terima kasih Anis di pare-pare Nah ini menarik sekali Karena beberapa waktu lalu Ada sebuah jajak pendapat Dari Washington Post Dan Shar School Ini George Mason University Ya di Virginia Yang menyebutkan bahwa Sekitar satu dari tiga orang Atau pekerja Di bawah usia 40 tahun Di Amerika Serikat Ingin berganti karir Selama pandemi Alasannya macem-macem ya Alasannya macem-macem Mulai dari ketidakpuasan Dengan karir mereka selama ini Iya Karena setelah pandemi baru sadar Kalau misalnya Wah selama ini Salah karir Iya pekerjaan saya ini Tidak mencintai pekerjaannya Iya Dan karena Punya waktu yang lebih banyak Untuk merefleksikan pekerjaannya Betul Itu satu Terus mereka pengen quality time Bersama keluarga Karena selama ini Sudah sempat bekerja di rumah Sudah sempat menghabiskan Sekian lama Bersama keluarganya Kok ternyata lebih enak ya Itu yang aku butuhkan dalam hidup Iya Dan pertubuhan karir ini juga Bergantung dengan lifestyle itu tadi Betul Mereka ada beberapa yang memutuskan Untuk Tidak mau lagi deh tinggal di kota Iya Karena biasanya kota itu lebih sumpah Lebih mahal Lebih mahal tentunya Dan ketika mereka merasakan bisa pindah ke daerah yang lebih tenang dengan penghasilan yang lebih kecil namun tetap bisa memenuhi kehidupan mereka selama hari Iya Tentunya mereka merasa itu lebih lukatif daripada misalnya harus bertahan di lidi pekerjaan yang sama Iya dan juga ada juga orang-orang yang lebih tertarik untuk daripada bekerja kantoran mendingan mereka wira usaha Ini juga jumlah bisnis di Amerika Serikat ini meningkat juga selama pandemi Padahal kan kita pikir wah kan susah ya lagi pandemi modalnya gimana gitu ternyata mereka justru malah menganggap pandemi ini sebagai sebuah kesempatan ya Batu loncatan untuk mereka memulai sesuatu yang baru sama sekali Luar biasa semangatnya ya Nah mungkin kalau misalnya anda berpikiran untuk change of career Banting setir bisa nih kira-kira sekarang Sekarang waktunya ya Semoga menjawab Anies dan kita juga akan melihat salah satu contohnya nih Jin Bagaimana seorang petani di negara bagian New York itu beralih Mengalihkan fungsi lahan ya menjadi agrowisata dan ternyata sangat keuntungan selama pandemi ini Mark Weiss adalah petani generasi ke-6 di Long Island, New York yang pertaniannya terhantam dampak pandemi Covid Menghadapi resiko bangkrut, Mark mengambil resiko lain yakni mengubah lahan pertaniannya menjadi taman hiburan kecil Pengunjung bisa berjalan melalui labirin jagung, bertemu alien, memberi makan hewan atau bermain di trampolin Water drinker farm milik Mark ini menghibur pengunjung segala usia We have over 70 acres of outside space, so it was really easy to spread out during Covid and get some fresh air with families We have our tulip festival in the spring, we have our sunflower festival in the summer and into fall Then we go into our fall festival with our pumpkin picking, hay rides, the corn maze Water drinker farm juga mengadakan acara yang sudah direncanakan sepanjang tahun termasuk festival lampu natal dan Santa Claus di musim dingin Pertanian yang diambang kebangkrutan itu kini membawa kegembiraan sekaligus penghasilan bagi Mark Para pengunjung pun senang We came here the first time for the tulip festival and it was wonderful and I was very happy to see that they did so much for the families Especially after the virus, especially for me And then we heard about the sunflower festival so we came again I thought it was good, it was my first time here and I enjoyed it It was fun, just seeing her happy, she had her having fun with the sunflower If we don't have a good time, it's the best thing Yeah As long as she's enjoying it, then we all enjoy it Sebagai kenangan di water drinker farm, pengunjung bisa membeli bunga atau sayuran segar Dan untuk saat ini mereka bisa menikmati keindahan bunga matahari yang cerah dan ceria Sembari bersiap untuk datang lagi Dan menyambut kegembiraan yang ditawarkan oleh Taman Hiburan Pertanian ini Dari Long Island, New York, VOA Kita istirahat lagi pemirsa tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang para migran atau para pengungsi di Amerika Serikat Tapi setelah yang satu ini Pemirsa masih dalam program Dunia Kita dan kami masih membahas soal imigran di Amerika Serikat itu Kiprah mereka apa aja sih? Tapi kalau misalnya kita lihat selama sepekan terakhir ini ya Naya Memang kita melihat banyaknya berita-berita dari Afganistan Dan saudara-saudara kita yang ada di sana itu sekarang lagi kesulitan Karena beberapa dari mereka ingin keluar dari Afganistan Ya, nah ini dialami oleh sebuah keluarga berasal dari Lebanon Yang melarikan diri dari Lebanon saat tahun 1980-an Saat itu sedang ada konflik di sana ke Amerika Serikat Dan memulai kehidupan baru sehingga kali ini bisa menjadi milioner Jutawan Wow, enak juga jadi orang kaya Tapi kalau kita ngomong soal prestasi para imigran di Amerika Serikat itu Juga tak kalah fantastisnya ya Karena kalau kita ingat barusan saja ada panggilan olahraga terbesar di dunia Olimpiada Tokyo Ya, dan salah satu peraih medali emasnya adalah seorang imigran Kita faksikan lebutannya Rosy Khalif kini konsultan bisnis dan pengusaha sukses Tapi masa kecilnya penuh cobaan Ia dan keluarganya bermigrasi ke Amerika Serikat dari kecamuk di Lebanon pada pertengahan 1980-an Mereka tinggal berdempetan di apartemen mungil, tidur di kasur tiup Tapi itulah yang membuat keluarga ini semakin erat Sebuah kehidupan imigran, bukan? Itu saja yang kamu harus lakukan untuk berjalan Ayah saya bekerja 2 pekerjaan Ayah saya bekerja 2 pekerjaan Sebaiknya anak-anak saya mulai bekerja Mereka mulai bekerja Ayah Rosie seniman Tanpa uang untuk bisa membeli mainan Ia menggunakan tangannya untuk menghibur anak-anak dengan prakarya Kreativitas itu menginspirasi Rosie dan kakaknya Donna Untuk memulai bisnis Surprise Ride Itu akan memberi kami berhenti dari hidup Mereka akan mengajar kami perkaraan Kami akan melakukan eksperimen dengan dia Kami merasakan bahwa anak-anak ini Mereka memasukannya Tanpa kreativitas ini yang kami tahu sangat menarik Setiap bulan pelanggan mendapatkan paket berisi proyek kejutan untuk anak-anak Gagasan ini masuk dalam seleksi Shark Tank Program televisi di mana pengusaha berkesempatan mendapat investor Tapi Rosie dan Donna urung mengambil tawaran itu Dan kita tidak pasti kalau bisnis kita akan bertahan Kita tidak pasti kalau kita mempunyai kapital yang betul Kita tidak mempunyai pengusaha yang betul Namun penampilan di TV mendongkrak penjualan Produk mereka laku hingga setengah juta dolar dalam satu pekan saja Setelah mendapat investor, Surprise Ride mulai merambah toko-toko Tahun 2021 kakak beradi ini memutuskan menjual bisnis beromset jutaan dolar tersebut Kami merasakan kesempatan untuk memberi kembali kepada perempuan dan imigran Karena saya pikir mereka juga tidak tahu apa yang diperlukan untuk mencapai kapital Dan untuk membangun bisnis mereka Donna dan Rosie membantu pengusaha perempuan Terutama imigran Menyusun presentasi untuk investor Dan melayani pelanggan via telepon Mereka juga bekerja untuk organisasi nirlaba Yang membantu pengusaha baru mengarungi dunia bisnis Dari McLean Virginia, VOA Rasa bangga warga terlihat saat menyambut pulangnya pahlawan mereka Atlet 18 tahun, Sunisa Lee Peraih emas cabang senam kategori semua alat pada Olimpiade Tokyo Menurut perkiraan Midwest Gymnastic Center di Lille, Canada, Minnesota Tempat Sunisa berlatih, butuh sekitar 100 ribu dolar untuk menempas orang atlet kaliber Olimpiade Ini mencakup latihan dan perjalanan ke berbagai kompetisi nasional dan internasional You know, the biggest thing about raising somebody to this level Is you gotta spend a lot of time and a lot of money Because it's expensive Yeah, a lot of sacrifice Nobody expects her to go to the Olympics But I think people, not only do they see the potential But I think because I believe in her My wife believes in her And our friends, they believe in us Saying that you okay If John is pushing her And he needs help, we help him Suku Mong berasal dari kawasan pegudungan di Vietnam, Laos, dan Thailand Mereka yang mengungsi dari Laos ke Amerika Serikat pasca perang Vietnam Miskin dan tidak punya apa-apa Tapi mereka punya bekal tradisi saling membantu yang sangat kuat Because of that, when for example, John Huan Lee and his wife Need some financial assistance So the Hmong community help, help them That's why we can live together and we can promote progress in our society Maraknya kekerasan dan sentimen terhadap warga Asia di Amerika selama pandemi Mengungkit sanksi, bisakah hidup harmonis dalam perbedaan ras Tapi Dr. Dao yakin prestasi Sunisa bisa menjembatani ketegangan itu And when she received the gold medal The world started to respect not only the Hmong but all the Asian Sunisa leads when it's a win to all America in the United States It's a win to Minnesota It's a win to the east side of St. Paul It's a win to the Hmong community Dari St. Paul, Minnesota VOA Nggak kerasa sudah setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita Tapi kalau misalnya Anda mau melihat lagi dunia kita episode ini atau sebelumnya Atau juga liputan VOA yang lain, bisa juga ya Jen ya Langsung kunjungi www.voaindonesia.com Atau di channel Youtube kami VOA Indonesia Dan kami nantikan juga Anda untuk menjadi sahabat kami di media sosial Ada Twitter, ada Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia Jangan lupa juga pertanyaan Anda Kami tunggu, bisa lewat DM di Instagram account VOA Indonesia Maupun kami berdua Dan kami tunggu nanti ada dapet sepunir ya Nekah? Ya, seperti Anies tadi di Pare-Pare Kalau gitu kami undur diri dulu Saya Aryan Nebudianto Dan saya Virginia Kenawan Dadah!